Intro Keinginan warga di wilayah perumahan padat penduduk Perum Permatasuci Memiliki sekolah negeri akhirnya terwujud Bupati Gersik Fandi Ahmad Yani meresmikan SMP Negeri 34 Gersik Senin 30 Januari 2023 SMP 34 Gersik berdiri megah di Jalan Raya Mutiara Perum Permatasuci Bangunan dengan dua lantai dan bercat putih itu membuat senyum gembira terpancar Di wajah 258 pelajar SMP Negeri 34 Gersik Mereka kini bisa belajar dengan tenang tidak lagi berbagi kelas dengan SD Negeri Suci Kini mereka bisa sekolah sejak pagi dibangunan sekolah menelan biaya 8 miliar rupiah Anggota Komisi 4 DPRD Gersik, Hoyrul Huda mengatakan Berdirinya sekolah menengah pertama berdasarkan keinginan masyarakat Hal ini dikarenakan mengeluhkan anak-anak mereka masuk sekolah negeri sulit dan tidak mungkin Karena sitem zonasi tidak ada sekolah negeri di Perum Permatasuci Warga harus menyokolakan ke wilayah kota Orang tua berpikir masalah biaya transport dan keselamatan Pada tahun ini ada anggaran 900 juta rupiah untuk pembangunan Salah satunya pembuatan pagar Pada tahun 2024 melalui dana alokasi khusus bisa menyempurnakan sekolah ini Terima kasih Alhamdulillah 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 Tidak ada komis penuh bersama dengan Kementerian Pemerintah Bahwa sejanya kita akan fokus di pendidikan itu bisa dipolai Tahun ini bahkan tahun ini sudah ada Berapa hasilkan aspirasi yang terlalu di PR itu sudah juga harus disempatkan pendidikan yang disimpulkan Apalagi 2024 kita akan lebih bergenerasi ke sana Jadi buat sekolah-sekolah negeri itu harus seperti ini Ada di UPT 34 Camatan Manyar Dan Alhamdulillah pada pagi hari ini kita resmikan secara bersama-sama Hadir dari teman-teman DPRC Komisi 4 Serta Pak Asetda, Kepala Dinas Pendidikan, Kepala Asisten dan juga ditemani Kepala Sekolah UPT 34 UPT 34 ini sudah berjalan hampir kurang lebih satu tahun setengah Yang mana selama ini masih kegiatan belajarnya di tempat SD Suci Ini sangat, sangat, apa ya Sangat ironis karena di lingkungan Suci ini Belum ada SMP Dan Alhamdulillah hari ini kita resmikan UPT 34 ini Dengan memenuhi kebutuhan masyarakat sekitar Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!